hai 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 ketemu lagi nih pada video kali ini aku mau bahas sama review ya review singkat sih soal aplikasi ini my indihome ya Hai kemarin banyak juga dari temen-temen yang tanya juga mungkin Hai kurang paham juga ya soal aplikasi ini jadi gini sedikit cerita soal aplikasi ini jadi aplikasi ini itu di khususkan untuk pelanggan indihome ya sama WMS atau Wi-Fi manage service ya pertama yang apa ketika kita udah masuk ntar loginnya itu pakai metode Hai nomor anu ya nomor ini nomor-nomor India nomor indi itu kan ntar kalau kita masang udah apa udah dikasih lah dari pihak telkomnya Oke langsung aja untuk tampilan awal kita di atas ini nah ini ini ada nomor indi yang udah masuk berarti ada detail tagian nah ini untuk persat pertanggal 1 September ini emang tagian belum keluar ya di sini tertera tagian bulan September akan muncul pada 5 September 2020 berarti belum masuk ya terus kalau kita lihat kanan atas lihat detail nah ini ini layanan anda ini untuk alamat Hai layanan ini nah ini lihat detail lagi nah ini nomornya terus alamatnya terus kecepatannya yang pakai berapa tanggal pemasangan ya terus kalau kita klik lagi yang ini bentar-bentar loading nah ini ini karena baru awal bulan awal bulan awal bulan ya jadi konsumsinya baru segini tapi biasanya kalau Hai udah pertengahan atau tanggal-tanggal tua waduh bikin puyeng lah terus ini karena aku dualplay pakai Hai yang ada TV nya nah ini ada channel TV yang tersedia disini terus terus nah ini add-on nah ini add-on bagi yang apa namanya yang nggak tahu add-on ya jadi add-on itu fitur tambahan dari indinya itu sendiri ya nah add-on terus tagian anda pengaduan layanan akun relasi lah kalau akun relasi ini akun yang kita masukin buat cadangan atau bisa mengecek juga gitu loh ya yang jelas harus beda apa namanya beda nomor HP sama beda email juga sih oke selanjutnya ini yang India ini kalau kita geser kanan nah ini ini kita juga bisa masukin akun WMS ya jadi disini ntar tagiannya ada dua yang satu yang ini yang satu lagi yang ini yang ini yang indi ini yang WMS cuman yang membedakan WMS itu enggak ada FUP nya gitu loh jadi kalau ini yang sama internet aja jadi kalau yang ini diklik ya enggak muncul apa-apa sih ntar kalau udah setelah tanggal 5 biasanya tagian muncul disini terus kalau kita ke bawah lah ini ada promo spesial ya biasalah promo promo dari apa namanya dari pihak indinya ini kok lama ya coba tunggu 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 Hai gagal ini Hai ini soalnya aku udah anu upgrade speed ini kalau udah Hai apa FUP nya itu udah nyampe ini bisa buat SOD atau speed on demand ya jadi kecepatannya ditingkatin dalam waktu tertentu dengan syarat kita bayar gitu loh terus nah ini ada minipack channel jadi ini kita bisa nambahin channel TV kita terus coba kita lihat semua lah ini ada minipack ada upgrade speed buat SOD apa ditingkatin kecepatannya ya biasanya ini hanya tersedia untuk 100 Mega aja jadi kalau mau yang paket yang 200 atau 300 itu ntar kita harus ke plasa ya ini ada speed on demand ada ya biasanya ada pilihan satu hari lima hari tujuh hari terus ada ini nah ini seamless jadi seamless itu gini kita login ke apa namanya seamless at wifi ID yang tersedia dimana saja ntar kita apa namanya pakai akun ini pakai akun indi kita jadi kalau kita udah apa udah masuk akun ini ntar kita bisa login dimana saja di SSID yang tersedia tersedia jadi ini ada username username nya at wifi ID dibawah ada password nah ini soal password ntar kita bisa apa namanya hapus ya jadi disini ada lagi ya ini perangkat yang terhubung terus ini tak hapus dulu jadi kalau yang seamless ini ntar kita itu bulannya jadi nambah 10 ribu ya jadi 10 ribu perbulan nah ini ya dapat diakses secara otomatis hanya dengan 10 ribu perbulan ini kalau buat kalangan RT RW net biasanya ditembak buat nambahin bandwidth ya udah kalau itu kita yang ini kanan bawah ini ada addon ada berlangganan baru lah kalau berlangganan baru itu ntar disini ada cek ketersediaan alamatnya terus pilih layanan mau yang berapa mega pilih paket data personal ntar kita disuruh upload ktp terus verifikasi tapi agak lama sih pengalaman aku pribadi pakai ini agak lama dan kadang itu sudah pernah aku sampai berapa ya hampir 20 hari tapi datanya malah bentrok soalnya karena aku enggak apa namanya enggak cepat-cepat enggak ya pingin cepat gitulah jadinya aku menghubungi sales jadi datanya malah bentrok ada dua pengajuan dalam alamat yang sama terus ini add-on nah kalau add-on disini ya kembali lagi mau beli nambah akun seamless sod upgrade speed ini ada TV telepon sama cloud storage ada voucher game gitu loh tagian lah ini detail detail tagiannya bantuan nah ini ada pengaduan layanan kalau ini indita ini buat chat ya jadi ntar kita chatting tapi ini chatnya itu buat ya jadi apa namanya bisa apa chatnya itu hanya dengan mesin bukan dengan apa namanya manusia itu enggak sih paling kalau mau pengaduan layanan nah ini jadi kalau ada gangguan di router anda gitu ntar kalau untuk pengaduan layanan ini pengalaman aku di daerah aku ya di area jawa tengah itu penanganannya bisa dikatakan cepat banget sih komplain malam paginya dihubungin jam 10 atau jam 11 teknisi udah datang ke lokasi gitu loh ntar juga ada laporan disini udah ditangani apa belum terus pengaduannya tentang hal apa gitu loh oke untuk lainnya nah ini untuk lainnya ada poin ada poin terus nama kita profil informasi layanan di undian terus profil pengaturan nah ini ganti wallpaper pengaman standar aja sih oke kayaknya cukup segitu aja buat teman-teman yang mungkin belum paham semoga bisa terbantu sama bila bermanfaat video ini bisa klik subscribe dan klik tombol suka jika memang anda suka dengan video ini dari saya lukman dialova selamat malam dan semoga sukses selalu selamat menikmati